Min syarri maho lako Wa min syarri gosiqin idha waqob Wa min syarri menafasatifil ukod Wa min syarri hasidin idha hasad Nah kalau di rumah saya setiap Sabtu malam kita secara regular Kebetulan belajar mengaji, membaca kitab suci bersama Tentu belajarnya didampingi oleh Ustad Ustad kami adalah Ustad Bayado, beliau dengan rutin Dan betul-betul sabar mendampingi pasangan saya Yang kebetulan adalah mualaf untuk mengenal Quran dan Islam Anak-anak mereka tidak pernah kami paksa atau kami minta atau diancam untuk ikut serta Anak-anak justru dengan senang hati Bahkan antusias untuk terlibat membaca kitab suci bersama-sama Karena momen membaca kitab suci bersama, momen mengaji Itu adalah momen mesra dalam keluarga kami Mudah-mudahan Anda juga mampu menjadikan momen-momen belajar Momen-momen beribadah adalah momen mesra Ya dalam keluarga Tentu kita ingin anak-anak memiliki nilai-nilai kehidupan yang kita anut Dan memiliki nilai-nilai keagamaan seperti yang dimiliki oleh orang tuanya Namun seringkali kita keliru dalam mengenalkan nilai-nilai kebaikan kepada anak Yakni dengan kekerasan, dengan mengancam, bahkan memaksa Taukah Anda bahwa anak-anak akan dengan senang hati, suka rela Meniru apa yang ditampilkan oleh orang tua mereka Jadi bila Anda ingin anak-anak rajin membaca kitab suci, rajin beribadah Pastikan di rumah pun Anda sebagai orang tua turut menampilkan perilaku yang dimaksud Sehingga anak akan belajar dengan meniru orang-orang yang mereka idolakan Yakni orang tuanya Bila perlu beri mereka kesempatan untuk mencobakan Apa yang mereka pelajari dari kitab suci nya untuk diterapkan dalam ibadah lain Seperti sholat misalnya gitu ya kalau beragama muslim Dan yang paling penting adalah memberikan penguat atau reinforcement Yang menjadikan anak semakin semangat dalam belajar Karena mereka diakui kemampuannya bahwa mereka belajar dengan baik Sudah menguasai dan kompeten Ini penting Mudah-mudahan Anda dan keluarga semakin memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik di rumah Oke salam dari saya psikolog Roslina Ferauli Mulang kembali Lillahi maafis samawati wa maafil arp Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati